Intro Shalom pemirsa, kita bertemu lagi dalam pelajaran sekolah sabat 10 menit dengan pelajaran ke 9 judulnya mengembangkan sikap yang memenangkan pada pelajaran ini ayat intinya adalah tertulis dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan semoga kabar kita hari ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan Tuhan kiranya yang senantiasa memberkati kita baik, sebagai pendahuluannya dikatakan bahwa Yesus terbuka kepada semua orang termasuk orang-orang yang membencinya dia dengan senang hati menerima mereka yang sedang bergumul dengan dosa gelisah karena rasa bersalah dan dihukum tanpa harapan sementara kasih dan anugerahnya terbuka bagi semua orang bahkan yang paling berdosa sekalipun sementara kasihnya lebih dalam dan lebih luas dari dosa yang terdalam dan yang terbesar sekalipun kasih Yesus tidak mengenal batas sosial dia tidak menunjukkan kesombongan atau keunggulan dia melihat manusia sebagai ciptaan Tuhan sesuai dengan gambar dan rupanya semua menjadi target pekerjaannya dia menunjukkan rasa hormat dan memperlakukan mereka dengan bermertabat dan memberikan pengaruh positif yang memperhatikan orang yang datang kepadanya atau ditemunya dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan ketika Yesus telah dipenuhi dipanggil dalam diri kita maka kita akan siap untuk memberikan jawaban atas iman yang kita miliki dengan lembah lembut dan hormat nah sementara kita mempelajari pelajaran pekan ini mari kita lihat bagaimana penerimaan terhadap Injil Johannes 44 dikatakan tetapi Yesus menjawab ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah daerah Samaria adalah suatu tempat yang gersang atau sulit bagi penginjilan para murid Yesus dan bagi Yesus di tempat gersang terdapat banyak jiwa-jiwa yang hatinya terbuka kepada Injil dan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yaakub menjadi satu contoh bagaimana wanita yang terbuka kepada pekabaran yang Yesus sampaikan sementara Yesus melihat apa yang tidak dilihat oleh murid-murid yaitu hati yang menerima seperti wanita Samaria tersebut dan perempuan Samaria itu kembali ke kotanya di Samaria dan mengabarkan Yesus Kristus kepada orang di kotanya dan banyak yang percaya bahkan banyak yang datang menemu Yesus dan meminta Yesus untuk tinggal beberapa hari di kota mereka kadangkala kita juga melihat situasi di tempat di dalam pelayanan kita atau di tempat di mana kita tinggal kadangkala tempat itu sepertinya susah untuk diinjil namun mari kita lihat cara Yesus bagaimana dia melakukan satu cara yang luar biasa seorang wanita Samaria menjadi berkat di kota di mana ketika dia mengenal siapa itu Yesus Kristus dimana Yesus telah menjangkau wanita Samaria dan roh kudus bekerja di dalam dirinya dan melalui dia semakin banyak orang Samaria yang terbuka bagi Injil dan menerimanya saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan roh kudus menonton Filipus untuk melayani di Samaria yang bersama bagi pekerjaan Injil dan melalui pekerjaan roh kudus Filipus menjangkau orang-orang di Samaria maka banyak yang bertobat sementara Yesus pun meninggalkan Judea dan kembali ke Galilea dan ia harus melintasi daerah Samaria saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan itu mengenai bagaimana penerimaan terhadap Injil jika kita melihat bagaimana penyesuaian sikap yang dilakukan Markus 14 ayat 8 mengatakan demikian ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya tubuhku telah diinyakinya sebagai persiapan untuk pengubranku sikap yang kita tunjukkan terhadap membangun persahabatan dan penerimaan atau penolakan terhadap seseorang Yesus mengajarkan dan menekankan pentingnya sikap positif terhadap mereka yang kita jangkau untuk datang kepadanya Yesus menyebut dan menempatkan manusia sebagai sahabatnya bukan hamba karena Yesus memberitahukan apa yang didengar dari Bapaknya dan dua kisah perempuan datang kepada Yesus memberikan gambaran kepada sikap Yesus kepada kedua perempuan ini Yesus mengadakan penyesuaian sikap dalam pelayanan kepada dua perempuan perempuan pertama seorang perempuan kanan yang meminta agar Yesus menyembuhkan anaknya lalu perempuan yang kerasukan setan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada awalnya terlihat seperti Yesus menolak permintaan perempuan itu karena dia bukan seorang jahudi tetapi apa yang Yesus lakukan sebenarnya sedang menguji iman perempuan ini dan merindukan agar wanita ini tidak patah semangat dengan jawaban Yesus kadangkala Yesus berhasil ya menguji iman perempuan atau menguji kita di dalam kehidupan kita sementara dia menguji iman perempuan kanan itu Yesus menguji imannya dan menyatakan bahwa iman seperti perempuan ini tidak ditemui di kalangan orang Israel Yesus memuji iman perempuan kanan itu dan menyatakan Hai ibu besar imanmu dan ini tertulis dalam Matius 15 ayat 28 perempuan yang kedua yang mengurapi kepala dan tubuh Yesus dengan minyak yang mahal adalah seorang jahudi Yesus terlihat membela tindakan sang perempuan tersebut sehingga ada orang dikatakan yang tidak serah dengan tindakan sang perempuan karena dianggap pemberosan dan wanita itu adalah seorang perempuan berdosa tetapi perempuan ini telah menerima pengampunan dari Tuhan dan dia ingin menunjukkan kasihnya kepada Yesus inilah satu bukti bagaimana seorang wanita itu seorang wanita yang berdosa begitu mengasihi Yesus ketika dia merasakan bahwa dia telah diampuni oleh Yesus berikutnya bagaimana membagikan kebenaran dalam kasih 2 Tersunat 3 1 dan 3 dikatakan kami wajib mengucap syukur kepada Allah karena kami saudara-saudara dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat diantara kamu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan persahabatan erat sekalipun tidak serta merta dapat memenangkan seorang bagi Kristus persahabatan harus dengan ketulusan hati keterbukaan dan kerinduan untuk memberikan yang terbaik kepada seorang sahabat yaitu injil kerinduan untuk memberitakan keselamatan melalui Yesus itulah yang dapat mengubah hidup seseorang dan mau menerima kebenaran Sikap yang tidak ramah terhadap dapat membuat orang menjauh dari Kristus dan menolak untuk diinjil selalu mencari hal-hal yang baik dan positif dari sahabat adalah perlu tanpa mengabaikan untuk menyatakan mana yang benar dan yang salah mencari-cari kesalahan orang lain hanya untuk menaklukan bahwa dia lebih baik dari orang lain adalah satu usaha yang justru menghancurkan persahabatan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Paulus memberikan contoh dalam 2 Thessalonica 1 ayat 1 sampai 4 ketika dia memuji iman dan kasih serta ketabahan jemaah di Thessalonica yang bertumbuh dan semakin teguh Paulus mencari hal-hal positif di gereja-gereja yang dia layani dan memuji kebaikan mereka Paulus menegur kesalahan dan tidak memaafkan dosa tetapi fokusnya adalah untuk membangun gereja-gereja yang dia dirikan salah satu cara dia melakukan hal ini adalah dengan menyoroti apa yang mereka lakukan dengan benar persahabatan membuka pintu ke dalam hati namun biasanya hal itu tidaklah secara langsung membawa jiwa kepada Kristus tanpa kemauan untuk bersaksi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pengen inspirasi Ellen Johan menyatakan dalam teks Monies for the Church di list 9 halaman 189 jika kita mau merendahkan diri di hadapan Allah dan menjadi baik hati dan sopan serta lemah-lembut dan mengasihani atau penuh belas kasihan akan ada 100 pertobatan kepada kebenaran dimana sekarang hanya ada satu luar biasa saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan dikatakan poinnya disini adalah jika kita mau merendahkan diri di hadapan siapa? di hadapan Allah maka ini akan menjadi satu hal yang luar biasa untuk pertobatan orang lain dan bagaimana dengan dasar penerimaan? dalam Roma 15.7 dikatakan sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah orang Kristen harus menerima satu sama lain sebagaimana Allah telah menerima kita juga orang Kristen harus mengampuni satu sama lain sebagaimana Allah telah mengampuni satu sama lain karena Kristus telah menerima dan mengampuni kita meskipun masih banyak kekurangan kita maka kita juga harus menerima dan mengampuni orang lain walaupun masih banyak atau masih banyak kekurangan yang ada pada orang lain kita tidak mengetahui isi hati dan diri orang lain dengan lengkap tetapi Yesus mengetahui seluk beluk diri kita namun dia tetap mau menerima dan mengampuni kita sikap seperti ini harus ada dalam diri mereka yang rindu membagikan kabar selamat kepada orang lain dan dengan kasih sayang setelah itu bagikan firman Tuhan maka kita menerima orang lain dengan ketulusan dengar semua kebiasaan dan kekurangan mereka dan mengampuni mereka saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan bagaimana dengan membagikan kebenaran dalam kasihnya ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting untuk kita renungkan dalam kehidupan kita dimana kebenaran dan kasih adalah satu kesatuan yang menggambarkan hukum dan kasih adalah rahmat dan kebenaran tanpa kasih mengarah pada legalisme yang melumpuhkan kehidupan rohani sementara kasih tanpa kebenaran mengarah kepada rasa sentimen dan mempersalahkan yang toleran tanpa subtansi yang membuat seorang berada dalam ketidakpastian saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan setiap pekerja Kristus dan setiap guru harus dapat mengatakan bersama Johannes yang kekasih hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapak dan yang telah dinyatakan kepada kami Alan Jowai membina kehidupan abadi halaman 26 saudaraku yang dikasih di dalam Tuhan sebagai kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini prinsip-prinsip untuk memperkembang sikap yang simpati dan menyenangkan adalah mintalah Yesus untuk memberikan kesan kepada Anda bahwa setiap orang memiliki kerinduan rohani dan dapat dimenangkan untuk Kristus yang kedua berupayalah untuk membangun hubungan positif yang berpusat pada Kristus dengan mereka yang ada dalam jangkauan pengaruh Anda dan yang ketiga berdoa agar mendapat kesempatan untuk membagikan kebenaran ilahi dan yang keempat sampaikan kebenaran Alkitab dalam konteks hubungan yang penuh kasih kiranya Tuhan yang memberkati kita setiap orang diharapkan dapat mengetahui dan memahami bahwa setiap orang dapat terbuka terhadap Injil jika kita dapat berinteraksi dengan baik kiranya Tuhan yang maha kuasa memberikan kita kekuatan damai sejahteranya menyejukkan hati kita sehingga kita mau datang melihat, menjangkau orang-orang untuk kita bawa kepada Tuhan Tuhan memberkati kita mari kita berdoa Bapak kami yang di sorga terima kasih oleh karena sukacita yang kau berikan bagi kami pada hari ini kiranya engkau yang memberkati kami khususnya seluruh pemirsa dimanapun mereka berada berkat yang dari sorga menjadi bagian mereka kiranya engkau menyertai bagi saudara-saudara kami yang telah mendengarkan dan mengikuti kegiatan ini di dalam mempelajari akan firman Tuhan apabila ada yang sakit Tuhan engkau sembuhkan yang lemah imannya Tuhan engkau kuatkan dan tegukan hati mereka kiranya segala kebutuhan kami engkau penuhi karena kami telah berdoa di dalam nama anakmu Yesus Kristus nama yang indah doa ini kami persembahkan Haleluya Aamiin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!